untuk harga 30 sampai 60 nanti kita sepuluhkan lor ya sampai tujuh puluhan tapi gak banyak lor harga segitu rata-rata disini tahunnya 2015-2006 ke atas ya ada sebagian kecil-kecil aja di kacu motor hari ini rame sekali loh ya nanti kita tanya-tanya dulu mereka dari mana aja sambil kita sepul-sepul mobil ini terbaru baru masuk ini plat M nanti berapa saya kasih tahu 2020 ya ya seperti itu kayak ini 80 jutaan juga bermasuk lupa Hai terima kasih diri lor dari kediri Mas dari mana tadi Mas Garung Blitar udah dapet ini tuh udah diambilin lor satu ya jadi rame sekali hari ini nah ini baru masuk Fortuner 359 juta ya tahunnya 2016 yang ini tapi barang bagus banget ya 359 29 juta aja monggo pemakaian 2007 udah salah ini hal-hal tapi belum dicuci berapa-apain sweet apaan saat 70 jutaan juga ada lor ya 70 jutaan boleh ini baru masuk nah ini api sih kalau mau sampean harganya yang 60 jutaan seperti ini 69 juta tapi kalau yang 30 nanti lor ya 69 juta udah power buleng boleh 109 juta monggo pak kalau mending pak jatuh bagus setelah kesungguh nah spander baru masuk 190, lor ya lagi dilihat sama bapaknya ini Mas Kapun dan gaya review Allah kalau mending ini tuh Pak Sidoarjo Sidoarjo ya kami di wame hari ini loh sama tinggal tinggal nih oke kalau kita kerjanya di NTT Kupang jadi tekoni NTT lagi nih mau hasilnya melitar perantuni NTT enek wong tako-tako warga mobil masih-masih kaya singkang usah mandu iya lepah pelen malaku tak saran ingin mau ngomong-ngomong siap karena barang yokeh ini tuh menggeser lebih tarian musik kita rima masuk sekarang tambah juga Oke kentri apos oke kalau kayak gini masih 160 jutaan kur moga kalian dibat ente tban honggo-honggo karena mending ke diri monggo nah lor ini kalau pengen kelihatan bagi 115 saja Hyundai Tucson ya Innova 150 jutaan kita kesana dulu ya bereng nah ini baru masuk lor CRP hitam ya CRP hitam tadi malam kalau tidak salah 112 juta ini yang itu agak murah lor kalau yang itu sekitar 80-an juta ya 2005 udah salah itu ya yang ini 140-an yang ini RS 2015 lor seratus lima puluh dah sampai 148 nih namanya juga di kantor ya dari Blitar lor ini nah dari Blitar kota dia rela sakit datang kesini keselakaan dulu udah dapat di kantor harusnya ramai sekali disini bikin hubungan dong diyor-nya twinsh any joke masuk mulai kalau movie ini mengejut nah di sana lori conflicting apa itu admin yaitu Apan sa 73 juta nanti dia kasih tahu mobil-mobil lain yang harganya di angka sekitar 30-50 ya Karena tamunya banyak datang dari sana-sana lor ya Nah kalau yang ini Ada yang 30-an juta Nah seperti yang dilihat bapaknya ini Ini harga, kalau yang ini masih diesel lor 230 lebih Diesel 2015, nggak salah barong Nah ini Harganya sekitar 59 juta aja, nggak apa-apa Nggak sampai 60 juta Ini juga nggak sampai 50 juta Sipik Nggak sampai 60 ya, 50 koma ya Ini 29 juta Nah itu 59 juta Yang ini sekitar 40 lebih ya, Starlight 95 Yang ini juga sama Jadi banyak lor harga-harga sekitar juga disini Kalau yang pengen murah lagi ini 22 juta Ada Mercy juga masuk itu baru Terus yang ini Escudo sekitar 60 jutaan Di sebelah sini juga rame Sampai itu 16 ini Oh Oh langkah di kompaknya mau Kemarin banyak banget yang cari Civic lor ya Ini ada warna putih Platnya juga local AG Untuk harga mungkin dikisaran 120 koma ya lor ya Moga yang minat Warna putih Wih cakep banget ya Matic transmisi Ini interior juga masih orisinilan ya Rabi bersih Oke Ada lagi yang warna silver Untuk warna silver Seperti ini Warna silver ada dua ya Ada manual Ada metik Tinggal pilih lor Untuk yang ini Seratus Jutaan Yang silver ini Seratus jutaan Dua ribunya Sembilan kalau gak salah Udah juga yang lebih murah lagi lor Tak sebelkan ya Coba Kita cari dulu Nah cakep lor Ini warna putih Atau kalau mau yang udah modip Seperti ini juga ada lor Untuk harganya 60 koma ya Nih Warnanya Leneh unik sekali ya Dua ribunya satu Untuk Jog Seperti ini Apa ini namanya Sparko Kita cari lagi Yang sedan sedan lor ya Nah ini yang 50 jutaan juga ada lor Platt S Enggak pak Nih 50 koma Ini berapa 57 Untuk yang warna biru Civic nya Ini Juga ready Untuk harga 50 jutaan sama ya Nah Ini warna biru Cakep lor Pelok udah Cakep Warna juga keren City juga ada Oke Ini kalau pilih ya Monggo Tab juga ada itu Kemarin ada yang tanya Odyssey 90 jutaan Di kaca motor ini Baru masuk ada Plat lokal lagi Harganya Cuma 80 juta Kuma ya Minat Monggo Nih Seperti ini Interiornya cukup bagus Nah Wih Mewah ini Termasuk mobil mewah Loh ya Odyssey 90 jutaan Ada juga CRV 2014 Matic juga Itu lor Dan disini Banyak banget Kalau Grand Livina Seperti ini 80 jutaan Saja ya Nah Monggo Plat nya R R3 130 jutaan Terus Hot Fiesta Xenia Ini Juga ada 2011 Xpander Manual Matic Ada ya CRV 70 jutaan Tentanya Lokal AG Kalau yang Cari yang lebih muda Ini 2008 Plat L 110 jutaan Ada juga yang warna Abu-Abu Oke ya Monggo Yang cari mobil Dikacung Motor Satu Lur Ada Datsun Terus Stereos Banyak banget Ini Untuk Wuling Convero Murah Mas Berapa Sini Murah Karena Gak ada Kopling Tak jual Madura Tak rombeng Berapa 120 120 Tahunnya 2021 2021 Jadi Gak usah Panik Gak usah Ngopling Gak usah Ngopling Mobil Tanpa Kopling Gak usah Maksudnya Manual Teknik Ini Mas Apa Celia 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 lagi Timpenya G Tahunnya berapa Tahunnya 2019 Mas Tahun 2019 Joknya Sudah Di Backlit Apa Cover Mas Cover Mas Murah Mas Harga 120 Lebih Seduh Wikin Ini Loh Gak usah Apaan Saya Woyah Avanza Kita Redikan Lagi Tahunnya 2010 2010 Manual Teknik Ya Mas Ya Manual Teknik AC Sudah Double AC Double Karena Tipe לא información 2012 Harganya seratus tujuh puluh koma seratus tujuh puluh koma gagah gagah bos kemana ya kemana lagi kita ini loh ini loh baru dateng ini kan disini juga rs ini mobilio rs mobilio rs tahunnya 2014 14 ya ma anu transmisinya kita lihat mas metik mas ini metik AC double blower joknya mas bagus banget ini harganya seratus empat puluh koma seratus empat puluh koma lanjut apa nih puling lagi ini mobilio yang ini ada koplingnya mas yang ini ada koplingnya ini itu tok yang tak jual koplingnya tak rombeng ini tahunnya 2018 harganya seratus koma seratus koma blind van oh iya lupa blind van jarang jarang kita update blind van ya mas tahunnya 2016 harganya cuma 80 koma 80 koma pas buat kerja pas ngangkut paket ngangkut motor iya ya ribon ini bos ribon ya ini 2018 manual bensin mas bensin 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 geng irit gak usah khawatir harganya 250 koma 250 koma mas murah ini apa ini kerennya 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 2009 harganya 80 koma 80 koma terus wih mobil unik 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 terano terano masih unik unik mobil kok unik heheheheh terano tahunnya berapa mas 2006 70 koma mas ini ya mobil gadi ini 60 juta iya mas kekurangan kelar apa bensin 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 itu loh grand mag baru masuk iya kelar ini yang tesen ya station ini tahunnya berapa mas tahunnya 2017 latnya lokal es jumbang kaling interiarnya seperti ini ini guys power steering power mas power steering ac audio ada tiga yang darang sendiri model obong nih yang mana hadapnya samping apa depan depan-depan oh hadapnya samping ini harganya 100 koma ya Mas ya gimana, kayaknya yang mana gaul ini tuh gaul ini Mas mobilnya modip VTIS VTIS tahunnya berapa Mas? tahunnya 2001 2001 platnya lokal lagi full mod full modip modip cek cek peleknya tuh peleknya 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 pelek Disney semi slick masih tebel banget kenapa ni mas kenapa ni nordip kenapa ni hayır tersing Russia no wah do Mystic lu naik ini keren tuh 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 no no lu lihat no itu apa ya namanya rpm rpm gitu loh mas racing polin tombol-tombol masih on semua personelnya ini ya personel racing ya gini racing setirin bareng uh geng UMP racing juga asli ini belakang ada cantolannya ada roll kicks-nya roll kicks namanya roll caget keren bedah kamu nah ini sumpah murah mas 60 koma full mod full modif maksudnya ya oh iya iya ini udah bolong-bolong balik pembakaran batu tua ini lor ini ada kenangan waktu kecil saya saya man percaya enggak ini saya kerja di sini nih sudah generasi-generasi yang punya ini sudah meninggal dunia semua lor ini waktu saya masih SMP saya sudah kerja ini sebagai saksi nah saya dulu manjat di sini nah dan ini batu dinaikkan ke atas semua dimasukkan ke lubang dari atas sana ya ini masih utuh bergiri kokoh nah ini waktu saya SMP kalau saya enggak naik sini saya enggak enggak ada saku untuk sekolah serius batu segini-gini lor dimasukkan dulu kenapa tilas ya lor ya Nah saya juga mencari batunya nah ini batu-batu seperti ini dinaikkan lubang gedenya segini-gini lor kuat nggak kuat saya harus naik ke atas untuk bawah batu yang dinaikkan ya saya juga cari batu kayak gitu tuh satu red masih 300 rupiah nah samanta aja dulu masuk sini dulu oh sudah ditutup lubangnya nah ini lubang pembakarannya dulu jadi posisi panas kita harus masuk pokoknya kerjaan apa aja lor ya kalau saman pengen sukses saran saya itu usaha yang diat ya jangan males-malesan kalau males-malesan pengen sukses gimana saran dari kacamotor lor ya jalan menuju ke hutan waktu itu sepulang dari saya SD eh saya bawa amplian itu apa Aqua SD telur kelas 4 saya sudah mulai ya bawa amplian SD Aqua saya tali di sini setelah pulang sekolah terus saya ke hutan sini nampak tilas lor ya berjalanan sekitar-kira sekitar dua kilo jalan kaki kemudian saya naik ke hutan sana nah apa perlu nanti saya bekas-bekasnya di review Mas Udi ditanya tapi ada jalannya enggak masih belum ya ada ya masih ada itu kita udah bisa harus nampil langsung hai kalau banjir kita berhenti ya seperti inilah perjalanan dulu lor ya samanta aja nampak tilas sejarah saya dulu ya tapi ini dulu jalan kaki dulu montor aja nggak punya saya lor kontel aja nggak punya itu kita aja ya kita jalan ke sana nah ini jalannya seperti ini lor sendirian pulang sekolah saya kita harus cari batu disana Nah kita hampir masukkan ini lor nah pulang saya biasanya bawa ini lor bawa ini bawa ini saya kumpulkan waktu itu kalau eh ya untuk tadi bakar-bakar apa namanya gampeng bakar batu itu tadi ini repes lor dulu berapa repes gitu ya Jadi saya pulang tuh sambil kegeritan hehehe Iya sini aku wa terus enggak pakai sepatu pakai ceker tuh ya enggak ada alas kaki ya nih kalau 10 lakunya kalau enggak salah 50 rupiah ya itu buat sama sekolah nah nombor ingin ya sama nih juga nih wow Nah ini bekas-bekas dulu saya waktu gali cari batu ini jalan pickup masuk naik-sana ya Oke ini pekerna ke sana terus Ini bekas galian batu saya lor Jadi disini dulu Waktu kecil hampir batu Batu itu Nah batunya seperti ini Yang buat dibakar atau buat fondasi rumah Ini napak tilas lor ya Napak tilas dulu Ini hampir sudah saya duduk semua lor ini Dari sana sampai sana Bekas bekasnya Lubang-lubangnya yang paling dalam disana Ini lubang-lubangnya bekas bekas dulu saya Waktu ini jalannya motor ini masih ini mobil Pick up Nah yang punya pick up dulu itu Anak buah saya yang namanya Ipul Yang bapaknya tadi sempat saya kasih uang itu Itu dulu rangkaya Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran sama semuanya Bahwasannya sukses itu diraih Bukan dari nyantai-nyantai, santai-santai Kemudian cuma tidur, ngopi, bangun Malas-malasan dan lain-lain Tapi dengan usaha jelas dan giat Nah ini bekas bekasnya Ini bekas bekas dulu Tinggal yang besar-besar itu gak bisa di Apa ya namanya Di jual Karena itu harus pakai paji Nanti Alatnya itu besi segini lor Duduk sama halmer Sama Ya ayah saya Sama ayah saya Sama ayah saya Itu Kalau saya dari atas itu harus saya gulung-gulungkan itu batu Naik sampai situ Bawah situ ya Ini perjalannya tidak mudah Semoga ini mengimperasi sama semuanya Untuk Sampai yang Waktu Dalam keadaan susah Tidak putus asa Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ya Oke Semudah-mudahan ini menjadi motivasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh